Sub indo by broth3rmax Lo temenin oma lo dirumah Jangan keseringan keluar ya Apalagi pas lo kerja udah dirumah aja deh pokoknya Kayaknya gak ngaruh deh gue ngurusin oma Karena oma lo bisa sayang sama kakak gue Waktinya tadi gue diomelin terus Lin Itu cuman perasaan lo nih Tadi keliatan banget kalo oma lo tuh tipe orang yang sayang banget sama keluarga Dan asal lo tau Sayang itu gak selalu harus diungkapin Lewat kata-kata ya gak Ternyata nih cowok bisa baik juga ya Bisa banget dia ngomong gitu sama oma Yang baru hari ini dia liat Ternyata nih Kamu kenapa nangis? Lagi galau ya Lagi galau ya Atau Habis berantem sama pacar kamu Saya udah bilang Saya gak punya pacar Yang bener gak Yang bener gak Jangan sampe lain di mulut lain di hati Tapi kalo iya juga gak apa-apa kok Yang penting kamu terus fokus kerja Jangan sampe itu jadikan alasan buat panggai derja Ya udah kalo bapak gak percaya Yang penting saya udah bilang kalo emir itu bukan pacar saya Kenapa gue jadi lega ya Kenapa gue jadi lega ya Dengar jawaban indah Ya terus Kenapa kamu nangis Gak mungkin kan Kalo kamu nangis tanpa alasan Pak Emangnya harus Saya jawab pertanyaan bapak Ini kan masalah pribadi pak Apalagi udah di luar jam kantor Saya gak harus jawab pertanyaan bapak Apalagi ngejelasin apapun Ya tapi kan saya harus tau Gimana keadaan karyawan saya Siapa tau Memang ada orang yang menyelakinkan Masa saya harus diem aja Jadi kan menyampaikan perusahaan saya Ya Tadi saya mau kejerbas Tapi saya malah sakit perut Jadi saya nangis deh Dan Saya kan udah bilang sama bapak Kalo saya tuh lagi dateng bulan Saya mau minta izin buat gak kerja hari ini Tapi bapak malah lama sesak buat saya dateng ke kantor Bisa aja kamu balikin kata-kata saya Lagian kamu sakit itu Mungkin karena kamu kenapa Kamu telah makan kali Ikat ya Ita Kamu jangan sering sakit-sakit kita Atau kaji kamu saya potong Ya udah kalo gitu saya pulang sendiri aja pak Hei Kamu udah membopi saya Nanggung Biar saya antar aja Pak udah gak usah Lepot-lepot Yaudah Yaudah Sekarang kamu istirahat Supaya besok aksi ya Terima kasih Lepot-lepot Iya Sama-sama Kok bisa Indah diantar pulang sama Ren Kok bisa Indah diantar pulang sama Ren Tidak 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 Terima kasih Tidak 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 Udah? Ya, Mir? Jam segini baru pulang. Iya, Mir. Tadi ada urusan kerjaan yang harus selesai di kantor. Pulangnya dianterin... Free? Iya. Oh iya, Mir. Tadi lo jadi gak bikin laporan ke kantor polisi? Sorry ya, gue... Udah, lo tenang aja. Tadi gue udah ke kantor polisi. Gue udah ngelaporin semuanya. Jadi lo tenang aja ya. Mudah-mudahan nyokap lo cepet ketemu. Oke? Makasih ya, Mir. Semoga aja mereka bisa nemuin ibu gue. Ya. Oh iya? Kok lo bisa jadi supplier di Hotel Empire? Iya, gue ditawarin sama Bu Sofia. Lo gak takut dia nekat nanti ngelakuin sesuatu ke lo? Karena lo kenal sama gue, ntar dia curiga loh, Mir. Apalagi nanti ada Pak Dion sama Pak Billy. Nanti mereka malah bikin hidup lo susah. Hmm? Sama tadi siang lo ngapain sih, Mir? Pakai ngejelasin ke Pak Ren. Shhh, udah. Lo ceramah. Gue bingung nih, diantara gue mau ceramahin balik atau mungkin gue mau berterima kasih sama lo. Indah. Ya. Pokoknya, lo tenang aja ya. Gue bisa jaga diri dan gue bisa handle semuanya. Untuk soal kantor dan Sofia itu dan lain-lain, lo tenang aja ya. Yang penting lo fokus aja sama nyokap lo. Dan jangan terlalu kepikiran. Oke? Kan gue cuma khawatir sama lo. Ya udah. Sekarang istirahat ya. Ya udah gue masuk ya. Selamat istirahat. Ya udah. Kayaknya bakalan lebih ke seminya nih. Apa yang gue temennya enggak? Malam ini pokoknya gue minap di kamar lo. Supaya lo bisa kules tidurnya. Makasih banget ya, kan? Indah, lo gak usah pake makasih segala, bisa gak? Ini udah tugas gue sebagai besti lo Gue selalu ada Oma istirahat ya Jangan kemalaman tidurnya Ya Makhlin Oma Tante Ren, tadi itu Tante sama Oma dari cafe Senja Terus disana Tiba-tiba Oma itu Kamu lagi Masa Oma lupa sama Nindi? Ren Kamu tidak usah khawatir tentang Oma Oma Gimana Ren bisa gak khawatir? Ren cuma mau Oma sembuh Oma Tentu suka sama dia Nindi, mulai besok kamu gak usah kerja di kopi sobat Kamu jagain Oma aja Serius, Kak Iy, makasih banget, Kak Iya, nanti biar kakak ngomong sama Emil Eh, Oma Oma Malam ini Nindi tidur sama Oma Boleh gak? Oh, boleh Tentu men gak mau tidur sama Oma Lu balik aja Lu temenin Oma lu Kasih perhatian yang lebih Selaiknya cuci yang baik Ya Ya Kenapa sih, Kak? Aku kan pengen manjam-manjam lagi sama Oma Kayak waktu kecil Iya, rindalah biarin aja Adik kamu itu manjam-manjam sama Omanya Mendingan sekarang kita keluar aja Biar Oma bisa istirahat Kecuali kamu Mau tidur juga sama Oma disini Ya, enggak lah, Teng Ren masih harus ngeca-kerjaan buat disini Iya, tapi kamu tetap jaga kesehatan, ya Andai kata Indah tinggal di rumah ini Pasti dia bisa ngurusin Ren Supaya dia tidurnya bisa teratur Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax